Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you today? Apa kabar hari ini? Welcome back to our English class Are you ready to learn? Before we start our class, let's say basmala together Bismillahirrohmanirrohim Okay, today we are going to learn unit 4 I have a new friend Hari ini kita akan mempelajari unit 4 Saya mempunyai teman baru Dibuka buku paketnya halaman 50 Kita akan mempelajari penggunaan kata where Dari mana? Where Contoh yang tertera di sini adalah ada seorang anak laki-laki Yaitu kamu You Dia berasal dari Bandung Kamu berasal dari Bandung Contohnya Kata tanya yang kita gunakan adalah Where do you come from? Dari mana kamu berasal? Where do you come from? Karena di sini subjeknya adalah you Maka kita gunakan kata do Do you Where do you come from? Dari mana kamu berasal? I come from Bandung Saya berasal dari Bandung Karena subjeknya saya Maka kata come Tidak perlu ditambahkan akhiran huruf S I come Saya berasal I come from Bandung Saya berasal dari Bandung Kita lanjut ke contoh berikutnya Ada seorang anak laki-laki bernama Fikrar Fikrar berasal dari Palembang Bagaimana cara menanyakan kota asal Fikrar? Kita gunakan Where Where does Fikrar come from? Dari mana Fikrar berasal? Atau Fikrar berasal dari mana? Where does Kita gunakan kata does Karena Fikrar adalah He Dia laki-laki Where does Fikrar come from? Dari mana Fikrar berasal? He comes from Palembang Lihat disini ada penggunaan kata he Dia laki-laki Maka kata kerja come Ditambahkan akhiran huruf S Menjadi comes He comes from Bandung Oh sorry He comes from Palembang Dia berasal dari Palembang Where does Fikrar come from? He comes from Palembang Contoh berikutnya ada Mita Yang berasal dari Jakarta Kita gunakan kalimatannya disini Where does Mita come from? Dari mana Mita berasal? Atau Mita berasal dari mana? Where does Mita come from? Karena Mita adalah she Atau dia perempuan Maka yang digunakan adalah Does Where does Mita come from? Dari mana Mita berasal? She comes from Jakarta Dia berasal dari Jakarta She dan comes Kata come ditambahkan akhiran huruf S She comes from Jakarta Dia berasal dari Jakarta Ulangi setelah ibu ya Where does Mita come from? She comes from Jakarta Kita lanjutkan Disini ada dua orang anak laki-laki Ada Agus and Mike Agus dan Mike Berasal dari Medan Jika ada dua orang seperti ini Maka subjeknya adalah They Mereka Yang kita gunakan Do Do Where ditambahkan kata do Where do Agus and Mike come from? Dari mana Agus dan Mike berasal? Atau Agus dan Mike berasal dari mana? Where do Agus dan Mike come from? They come from Medan Mereka berasal dari Medan They Maka kata come tidak perlu ditambah akhiran huruf S They come from Medan Mereka berasal dari Medan Coba diulangi Where do Agus and Mike come from? They come from Medan Bagaimana jika dua orangnya sekarang adalah perempuan? Di sini ada contoh Ani and Mia Ani dan Mia Berasal dari Surabaya Where do Ani and Mia come from? Masih sama seperti tadi ya Jika ada dua orang Maka subjeknya menjadi They Yang kita gunakan adalah Do Where do Ani and Mia come from? Dari mana Ani dan Mia berasal? Atau Ani dan Mia berasal dari mana? Where do Ani and Mia come from? Dari mana asalnya? Ya They come from Surabaya Mereka berasal dari Surabaya Seperti sebelumnya Kata they tidak perlu ditambahkan akhiran huruf S Maka tetap come They come from Surabaya Where do Ani and Mia come from? They come from Surabaya Kita lanjutkan ya Untuk latihannya Silahkan diisi halaman 51 Task 11 Page 51 Task 11 Number 1, 2, 3, and 4 1, 2, 3, dan 4 Untuk latihan Mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya Di halaman 52 52 Kita akan mempelajari penggunaan kata hus Dan Kata ganti ke pemilikan Misalnya disini ada contoh Seorang anak laki-laki Dan gambar penghapus Bagaimana cara kita mengucapkan atau mengatakan ini adalah penghapus saya Ini adalah penghapus punya saya Milik saya atau punya saya dalam bahasa Inggris adalah my Jadi ketika ingin mengucapkan ini adalah penghapus saya It is my eraser Ini adalah penghapus saya My Milik saya It is my eraser Ini adalah penghapus milik saya Kita lanjut ke pembahasan yang kedua Disini ada gambar anak perempuan dan sebuah penghapus Kita bisa menggunakan dua cara untuk mengucapkan ini adalah penghapus dia Atau bisa juga kita beri nama Anak kecil ini Anak perempuan ini Namanya Nina Misalkan Ini adalah penghapusnya Nina Yang pertama Jika kita ingin mengucapkan ini adalah penghapus milik dia Dia disini adalah perempuan Maka kata ganti untuk milik perempuan atau punyanya dia perempuan adalah her Her It is her eraser Ini adalah penghapus milik dia perempuan It is her eraser Jika kita ingin mengatakan ini adalah penghapusnya Nina Maka It is Nina's eraser Ini adalah penghapusnya Nina Di belakang kata Nina ditambahkan tanda kutip dan huruf S It is Nina's eraser Ini adalah penghapusnya Nina Kemudian yang berikutnya ada seorang anak laki-laki dan penghapus Gambar penghapus Jika kita ingin mengucapkan Ingin mengatakan ini adalah penghapus milik dia Laki-laki Kata gantinya adalah his Jika tadi milik perempuan her Maka jika pemiliknya adalah laki-laki Maka kata gantinya adalah his It is his eraser Ini adalah penghapus milik dia Laki-laki Pemiliknya seorang laki-laki It is his eraser Atau kita ingin mengucapkan ini adalah penghapusnya Kevin Atau ini adalah penghapus milik Kevin Maka It is Kevin's eraser Ini adalah penghapus milik Kevin Digunakan tanda kutip Tanda kutip dan akhiran huruf S It is Kevin's eraser Ini adalah penghapusnya Kevin Nah, contoh berikutnya Jika kita ingin menanyakan Sesuatu milik siapa? Ini milik siapa? Maka kita gunakan kata whose Disini ada gambar sepeda Kemudian ada pertanyaan Whose bicycle is it? Whose bicycle is it? Sepeda siapa ini? Whose bicycle is it? It is my bicycle Ini adalah sepeda milik saya My It is my bicycle Ini adalah sepeda milik saya Whose bicycle is it? It is my bicycle Contoh berikutnya Ada buku-buku Kemudian yang kita tanyakan adalah Whose books are they? Buku-buku siapa ini? Whose books are they? They are his books Jika his berarti pemiliknya adalah Laki-laki atau perempuan Ya, pemiliknya adalah Laki-laki Dia laki-laki They are his books Whose books are they? They are his books Kemudian Kemudian Yang selanjutnya Pena siapakah ini? Whose pens are they? Whose pens are they? Milik siapakah pena-pena ini? Whose pens are they? They are her pens Her Berarti pemiliknya Dia laki-laki atau perempuan Ya, pemiliknya adalah Perempuan Karena kata gantinya adalah Her They are her pens Ini adalah pena milik dia Perempuan Selanjutnya Ada Bag Tas Whose bag is it? Tas siapakah ini? Atau ini tas milik siapa? It is Yudas bag Ini adalah tas milik Yuda It is Yudas bag Di akhir kata Yuda Ada tambahan kutip dan huruf S Jadi miliknya Yuda Whose bag is it? It is Yudas bag Nah, berikutnya Kita berlanjut ke halaman 53 Ini ada seorang laki-laki Anak laki-laki Dan kita akan memperkenalkan dirinya Di sini ada teks This is Kevin Ini adalah Kevin He is my friend Dia adalah teman saya He comes from Jogja Dia berasal dari Jogja He lives at Jalan Merpati No. 9 Dia tinggal di Jalan Merpati No. 9 Berikutnya This is Nina Oh, ini ada seorang anak perempuan Namanya Nina This is Nina Ini adalah Nina She is my friend Dia adalah teman saya She comes from Cilacap Dia berasal dari Cilacap She lives at Jalan Cemara No. 7 Dia tinggal di Jalan Cemara No. 7 Oke, untuk tugasnya Dikerjakan halaman 53 Task 14 Page 53 Task 14 Number 1, 2, 3, and 4 Nomor 1, 2, 3, dan 4 Bagaimana? Apakah sudah paham sampai sini? Oke, jika sudah paham Kita akhiri kelas hari ini Dengan mengucapkan Hamdallah bersama-sama Alhamdulillah Hirabilalami Kita akhiri pembelajaran hari ini Semoga apa yang sudah kita pelajari Bisa bermanfaat Sampai ketemu minggu depan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh